Hello guys, welcome back everyone to Black Chuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, setelah terjadi penurunan yang luar biasa mengerikan kemarin itu, Bitcoin akhirnya sekarang ini telah kembali ke level 55 ribuan dolarnya. Dan memang kejam. Kejam sekali penurunan kemarin itu. Kemudian teman-teman, apa yang menyebabkan dia turun itu? Memang ya, ada banyak sekali ketakutan yang sempat menimpa pasar ini kemarin. Dimulai dari rencana pemotongan suku bunganya The Fed di sini. Yang apabila kita lihat riwayatnya itu, setiap kali terjadi pemotongan suku bunga akan menyebabkan harga saham itu terjadi koreksi. Dan ketika dia sudah mulai melambat, seperti yang kita bisa lihat di sini, harga S&P 500 itu malah terjadi kenaikan setelah dia melambat. Jadi untuk short term itu memang pains. Kemudian ada juga Warren Buffett itu kemarin yang menyebabkan efek ketakutan terjadi karena 50% sahamnya dia itu di TP duluan. Dan orang-orang menganggap ini kayaknya dia mau persiapan dana nih apabila saham itu terjadi penurunan gitu kan ketika terjadi pemotongan suku bunga nanti di September. Kemudian ada BOJ yang juga akhirnya ada interest rates-nya dia selama beberapa tahun tidak ada terjadi kenaikan 0,25% ditambah lagi dengan kejadian Nikkei yang tumbang akan tetapi ternyata malah recovery-nya juga cepat ya teman-teman. Dan yang sering di-share juga kemarin itu mengenai saham indikator yang sejauh ini belum pernah meleset dalam memprediksi kejadian crash di market sahabat Black Chuan. Dan bayangan kita tentang market ini menuju ke 75 bahkan ke 100k itu sempat tertunda sahabat Black Chuan. Dan ketika hari ini fear and grids itu sudah berada di area yang merah semerah-merahnya di sini 17 dan ini adalah level terendah sepanjang tahun 2024 ini. Baik teman-teman itu sudah cukup ya berita yang negatif. Sekarang ini ke bagian yang positif dari kejadian-kejadian kita beberapa waktu belakangan ini. Mr. 100 belanja banyak. Dia belanja 1850 BTC seharian saja teman-teman. Dari tanggal 5 ini pembeliannya dia 1800. Gak takut dia ini? Tidak. Dia sepertinya memanfaatkan buy the deep sahabat Black Chuan. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh salah satu analis yang sering saya follow di Twitter ya. Benjamin Cowen. Dia menyatakan bahwa patents yang 2019 untuk Bitcoin ini sudah komplit sekarang ini. Dan sekarang ini akan seperti apa kelanjutan dari patents tersebut. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ya tidak melihat hal tersebut saya perbesar di sini mengenai patentsnya Benjamin Cowen di sini bahwa kemungkinan besar Bitcoin akan menyentuh ke support di bawah sini. Dan ternyata itu sudah terjadi sahabat Black Chuan. Bahkan dia sempat berada di area 49.000. Jadi dia sempat turun ke sini bahkan sudah tembus ke sini 49.000. Dan sekarang ini sudah terjadi kenaikan di level ini nih 56.000-55.000 sekarang ini teman-teman. Dan apabila kita melihat dengan sudut pandang yang positif teman-teman apa yang terjadi itu sebenarnya kita bisa memperhatikan ya dari broadening wage patterns yang menimpa ke Bitcoin ini yang menyebabkan dia ini bahkan turun sampai di bawah 50.000 menembus support di sini dan apabila kita mengacu ke pola di sini pola chart ya teman-teman itu biasanya terjadi kenaikan setelah itu. Jadi untuk price objektifnya di sini targetnya ini menuju ke 90.000 di sini apabila skenario ini benar-benar terjadi selanjutnya teman-teman. Dan berita positif berikutnya yang tidak kalah menarik sahabat Black Chuan ini datang dari Amerika sendiri di mana money printer itu mulai berjalan. Dan ini merupakan salah satu pertanda ya teman-teman bahwa cetak-cetak uangnya Amerika itu akan segera dimulai dan Angga Andi Nata di sini menampilkan sebuah postingan mengenai money printer go di sini, go bar di sini. Mulai besok ini Amerika Serikat ini akan mulai lagi membeli 30 bilion setiap bulannya untuk treasury mereka sendiri. Yang artinya adalah money printer go print teman-teman. Kita mungkin bertanya ya uangnya itu seperti apa dari mana gitu kan. Sementara ini bolehlah kita berspekulasi dari pajak, dari penghasilan apa, segala macam yang lain-lain. Sementara dengan kondisi ekonomi Amerika yang tidak baik-baik saja sekarang ini pastilah, pastilah mereka ini cetak uang. Itu yang saya pikirkan di sini teman-teman. Apabila kalian punya pandangan lain mengenai hal ini silahkan menulisnya di kolom komentar. Karena menurut saya kayaknya cetak uang lagi mereka di sini. Dan kita tinggalkan mereka yang cetak uang sekarang ini ke Donald Trump yang menyatakan bahwa Amerika ini sudah tidak sepantasnya lagi mereka ini untuk menjual Bitcoin. Karena menurut dia Bitcoin ataupun kripto di sini itu seperti AI. Jika kita tidak membangunnya di sini, di Amerika maksudnya dia, China akan melakukan hal tersebut atau mendahului Amerika. Dan dia membicarakan hal tersebut ketika dia hadir ini di acaranya Adin Ross di sini, Adin Live ya teman-teman. Update berita kita berikutnya ini ada datang dari US Bitcoin, Ethereum ETF di sini. Hit 6 billion volume di tengah market yang berdarah-darah kemarin itu. Dan kita melihat ya memang ada outflow juga yang terjadi pada saat itu. Tetapi teman-teman untuk inflownya juga ternyata ada. Ternyata cukup besar dan artinya mereka melakukan pembelian ketika pasar ini sedang ketakutan. Dan dari James Seifert di sini, kita akan melihat inflow ke dalam Bitcoin ETF ataupun Ethereum ETF ya. Dari data mereka malam ini katanya dia ini pertanggal berapa ini? Pertanggal 6 Agustus ya ini diposting. Dan ternyata teman-teman ketika harga si Ethereumnya 2.200 sudah terdiskon pada saat itu, ini sudah terjadi kenaikan di 2.500 ya untuk harga si Ethereum di sini 2.500. Dan teman-teman apa yang terjadi sebenarnya adalah ini per 6 Agustus juga ini di update ya. Institutional Investor ini telah membeli ETH deep dengan spot ETF ini terjadi flows yang positif teman-teman. Data mengenai ETF ini bisa kita perhatikan ya dari Foresight Investor di sini. Ada 47 juta di sini yang masuk ke ETHA di sini. Dan kalau kita mau lihat yang lengkapnya ya. Ini pertanggal 5 Agustus inflow ke Ethereum ETF di sini sebesar 47 juta. Fidelity ada 16 juta. Kemudian Bitwise 7,2 juta. 21 share ini kosong. Dan Invesco ada 16 juta. Artinya ketika kita ketakutan, para paus ini membeli. Sama seperti yang dilakukan oleh Mr. 100. Teman-teman memang tidak sedikit yang menyatakan bahwa ini sudah tamat ya ketika terjadi penurunan kemarin itu. Tetapi ternyata apa yang kita perhatikan dilakukan oleh paus-paus ini. Kita memperhatikan mereka justru melakukan hal yang sebaliknya. Dan ada satu yang mungkin sahabat Black Chuan tidak suka mendengarnya ini atau tidak ingin ini terjadi. Tetapi saya ingin menyampaikan langsung aja di sini. Baik kalian tidak suka ataupun suka ya di sini. Sebuah fakta mengenai stokastik RSI dari si Bitcoin ini untuk time frame yang satu bulan teman-teman. Yang di mana ini sudah terjadi penurunan untuk time frame yang satu bulan. Apakah kita akan mengulang seperti yang terjadi di 2020 pada saat COVID crash itu? Kemudian dia terjadi kenaikan untuk RSI-nya dan harga Bitcoin itu kembali terjadi kenaikan? I don't know guys, saya masih belum tahu. Dan ini merupakan bagian dari antisipasi kita mengenai pergerakan harga si Bitcoin ke depan ini. Karena apabila kita mengikuti skenario seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Dari Benjamin Cowen ataupun dari Titan of Crypto. Kemungkinan besar ya kita di sini akan terjadi kenaikan apabila skenario itu yang terjadi. Kemudian nanti dia akan ngetes lagi di sini dan baru terjadi kenaikan setelah itu. Atau kemungkinan terburuknya adalah dengan banyaknya data-data yang menakutkan juga di depan kita ini nanti teman-teman. Market ini bisa saja dimanipulasi sedemikian rupa. Kemudian dia sampai nanti itu bisa tumbang ke level 47 ribu. Atau bahkan terburuknya yang saya tidak ingin terjadi itu adalah apabila dia mengunjungi area 32 ribu sahabat Black Chuan. Itu saya tidak bayangkan ya akan ke sana tetapi pasar ini bisa saja berkata lain ya dari ekspektasi kita. Dan sebagai kesimpulan saya di sini teman-teman mengenai pergerakan harga si Bitcoin ini. Ini saya tetap berekspektasi ya semoga Bitcoin ini dalam time frame 3 harinya seperti yang kita bicarakan tadi dalam time frame 1 hari ataupun 3 hari. Semoga dia bisa mengikuti pola broadening wage patternsnya dia di sini. Akhirnya dia keluar dari area membosankan di sini teman-teman. Kemudian melanjutkan bullrunsnya. Itu ekspektasi kita harapan kita ke depan ini. Dan juga apabila kita mau memperhatikan ya di sini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman ya mengenai bagaimana Bitcoin ini bergerak di bullruns ya. Bukan artinya saya negatif di sini ataupun saya menjadi bearish di sini enggak. Apabila kita perhatikan ya teman-teman apabila memang ini akan mengikuti seperti yang terjadi di tahun 2020 teman-teman. Bitcoin itu sempat ya terjadi kenaikan itu. Dari area 3 ribuan ini sampai dia naik ke 12 ribu. Dan setelah itu dia didrag turun di sini. Ini kita ingat ini time frame 3 hari. Dia didrag turun di sini sampai dia menyentuh ke area di awal itu tadi. Hampir ke awal gitu kan. Dari level 12 ribuan sampai ke 3 ribuan. Dan setelah itu apa yang terjadi teman-teman? Dia malah rally sampai 60k gitu kan. Dan inilah posisi kita sekarang ini. Ketika dia ditarik kemarin itu sampai ke level 49 ribu. Ekspektasi kita Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya. Dan dari itu saya ingin menyatakan bahwa 2025 pun masih lah kemungkinan besar Bitcoin ini bergerak naik. Seperti yang kita ekspektasikan. Saya masih dalam full keyakinan Bitcoin ini akan tetap mencapai ke 100k. Meskipun dalam beberapa waktu kita akan ada semacam copi-copi dulu atau dia datar-datar dulu. Dan barulah bergerak liar Bitcoin ini setelah semua FUD-FUD yang negatif-negatif itu dihapus oleh pasar ini teman-teman. Dan tetap, this is not financial advice. Teman-teman tetap melakukan riset kalian secara mandiri. Serta untuk altcoins yang kita sudah amankan modalnya. Sebaiknya jangan dulu all in. Cicil saja pelan-pelan dulu lah. Pelan-pelan dulu dicicil. Sambil kita menikmati perjalanan investasi ini. Sampai jumpa lagi di update yang berikutnya. Let's enjoy the ride guys. Salam Black Juan. Peace my friend.